Intro Melemahnya perekonomian di sektor industri dan pariwisata akibat covid-19 yang telah melanda Indonesia sejak awal Maret 2020 lalu hingga kini masih dirasakan oleh para pelaku bisnis namun terbalik-balik dengan pedagang kecil yang meraup berkat tersendiri seperti yang dirasakan oleh para pedagang tanaman hias kaki lima di sepanjang jalan Gubernur Haji Bastari, Kota Palembang di sepanjang pinggiran trotol jalan kawasan Jakabaring ini hampir semua jenis tanaman hias dijual seperti yang saat ini sedang tren di kalangan pecinta tanaman hias yang di tanaman argomeda dan atorium yang harganya mau melambung dua kali lipat Erna, salah satu pedagang yang telah tujuh bulan menjual tanaman hias ini menjelaskan jika omsetnya naik hingga 70% selama pandemi covid-19 bahkan dalam sehari dirinya mampu menjual 10 jenis tanaman dengan pendapatan 5-10 juta perharinya Oh, tidak berpengaruh sih malah ada peningkatan sekarang Peningkatan ya? Meningkat Berapa banyak peningkatan? Bisa 70% 70% dibanding masa-masa sebelumnya Kenapa Yud bisa meningkat? Mungkin kesibukan mereka kan yang tidak kerja Banyak di rumah ya? Banyak di rumah, jadi di sini, menarang-menarang juga rumah Jadi mendapat berikah juga selama pandemi ini Alhamdulillah banyak kesibukan Sebagian pedagang berpendapat tingginya harga jual tanaman hias Seperti janda bolong Naik selama pandemi covid-19 Dikarenakan banyaknya masyarakat yang kini berdiam diri di rumah Dan mulai beraktifitas dengan berus tanaman hias Di rumahnya masing-masing Oh, ini sering udara langganan Jadi di sini bagus, cantik bunga-bunganya Terus bunganya banyak-banyak dari luar gitu Kira-kira yang tren sekarang apa ini? Aglomena Agro? Aglomena Aglomena Sama? Katanya yang janda bolong? Sama apa? Janda bolong Masyintan Banyak deh bunganya Ada tengkora gitu Semuanya Fasilitasnya kan terus tekan Ya, walaupun mahal ya Kalau kita minat Ya pasti kita beli deh Gimana caranya kita beli Bapak-bapak ya? Ya Dari Palembang, Sumatera Selatan Muhammad Rian mengabarkan Dari Palembang, Sumatera Selatan Terima kasih.